Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat walafia dan dalam lindungannya Baik, disini saya Eryono Budi Wijoyo akan menyampaikan terkait dengan sejarah dan aplikasi SDKI Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia untuk mata kuliah KDK kelas transfer Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Semoga perkulian ini bermanfaat Berdoa mulai Selesai Baik, langsung saja untuk perkulian pada pagi hari ini kita mulai Next Nah, disini akan membahas tiga hal yaitu SDKI, SLKI, dan SIGI Jadi dia adalah satu kesatuan yang memang harus dikuasai oleh perawat khususnya di Indonesia Oke, nanti latar belakang ini akan mendasari kita semua untuk proses pemahaman dan juga untuk proses Untuk proses pemahaman khususnya SDKI, SLKI, dan SIGI Nanti ada tiga video ya Yang harus dikuasai oleh mahasiswa dari tiga SDKI, SLKI, dan SIGI Nah, latar belakangnya adalah mulai dari Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014 ya Yang membahas salah satunya adalah standar profesi Dimana standar profesi itu memiliki tiga hal yaitu SKP, SAK, dan SK Yang akan dijabarkan masing-masing dari SKP itu adalah standar kinerja profesi Mulai dari penjaminan mutu, pendidikan, riset etika, penilaian kinerja Dan kemudian dilanjutkan dengan SAK Yaitu adalah standar asuan keperawatan Kemudian ada SK Yaitu standar kompetensi untuk pendidikan Itu fokasi, nurse generalis, nurse spesialis, nurse subspesialis Dan juga kekhususan seperti gadar, OK, kritis, jiwa, materitas, dan lain sebagainya Yang terakhir adalah SAK Standar asuan keperawatan yang akan kita bahas Diagnosis, intervensi, dan luaran Nah inilah yang perlu dikuatkan kenapa SDKI dan SLKI serta SIKI itu lahir Ini sebagai latar belakangnya Next Nah, landasan hukum terkait dengan SDKI, SLKI, dan SIKI keluar Yaitu ada pasal 13 UU Undang-Undang No. 44 tahun 2019 tentang rumah sakit Jadi setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja Sesuai dengan standar operasi, standar perlindungan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku Kemudian etika profesi dan juga menghormati hak pasien serta mengutamakan keselamatan pasien Selain itu, landasan hukum yang kedua adalah Pasal 66 UU Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang NAKES Yaitu adalah setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi standar profesi Kemudian mematuhi standar pelayanan profesi dan juga standar prosedur operasional Selain itu, landasan hukum yang lain adalah Pasal 36 UU Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang NAKES 3 Yaitu membahas tentang standar profesi dan standar pelayanan profesi untuk masing-masing tenaga kesehatan Diretapkan oleh organisasi profesi dan bidang kesehatan yang disahkan oleh menteri Nah ini menjadi dasar untuk SDKI, SLKI, dan SIKI keluar Next Nah juga ada dua pasal lain Yaitu pasal 28 nomor 38 tentang tahun 2014 tentang keperawatan Yang menyatakan bahwa praktik keperawatan harus didasari pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional Dan juga di pasal lain, di undang-undang yang sama yaitu pasal 30 yang membahas tentang Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat berwenang untuk menegakkan diagnosis keperawatan Nah disinilah sebagai landasan hukum dan lah untuk lahirnya SDKI, SLKI, dan SIKI Next Baik, kemudian setelah lahir, apa sih yang menjadi tujuan dari ketiga S itu Atau SDKI, SLKI, dan SIKI Yang pertama adalah sebagai acuan menegakkan diagnosa, luaran, dan intervensi, dan rencana intervensi Kemudian mengukur beban kerja dan reward perawat Serta meningkatkan mutu asuhan keperawatan Untuk tujuan yang lain adalah meningkatkan komunikasi interprofesional Dan juga meningkatkan otonomi perawat Nah ini adalah lima tujuan ditutupkannya SDKI, SLKI, dan juga SIKI Next Nah, dalam asuhan keperawatan, bagaimana sih diagnosa keperawatan itu dia berdiri Dia berdiri di tengah dan dia ada hubungan timbal balik dalam proses asuhan keperawatan Ada pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi Pasti akan berpikiran, oh diagnosa yang tepat ini Kita lakukan intervensi juga berdasarkan diagnosa Kita implementasikan, kita lakukan pun juga berdasarkan diagnosis Pun evaluasi yang kita lakukan juga berdasarkan diagnosis sudah tepat atau belum Seperti itu Sehingga diagnosa keperawatan ini dia menjadi vital Dan menjadi center Next Nah, kemudian disini ada nursing diagnosis terminology Seperti yang sudah saya sampaikan pada saat sejarah nanda kemarin Tidak hanya nursing diagnosis atau diagnosa keperawatan itu dia tidak hanya nanda Dia ada Dungus, Kapernito, kemudian ada Ohama Sistem, dan lain sebagainya Yang disini sudah ada proses Apa namanya Proses terkait dengan Diagnosa-diagnosa yang digunakan di dunia Oke, nah kita sebelum ada SDKI, SLKI, dan SIGIP Ada yang mengacu pada Dungus, ada yang mengacu pada Nanda, ataupun ada yang mengacu pada Kapernito Nah, disini banyak sekali jenisnya Oke Next Nah, proses asuan keperawatan dengan standar asuan keperawatan Seperti yang tadi saya sampaikan Dia prosesnya adalah pengkajian Mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi Oke, pengkajian itu dia akan ditegakkan diagnosis Nah, diagnosis inilah yang akan muncul SDKI atau standar diagnosi keperawatan Indonesia Nah, setelah itu, setelah dilakukan diagnosis, akan direncanakan Apa yang direncanakan? Mulai dari luaran terlebih dahulu atau outcome-nya Disini disebut SLKI atau standar luaran keperawatan Indonesia Kemudian dilanjutkan dengan SIGI, standar intervensi keperawatan Indonesia Ini masih dalam perencanaan Kemudian implementasi itu berdasarkan dari perencanaan Terutama untuk SIGI Selanjutnya, dari implementasi ini akan kita evaluasi Dan evaluasi ini akan kita kaji ulang Apakah sudah sesuai atau belum Seperti itu Jadi, dia adalah lingkaran yang memang tidak terputus Dan seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya Bahwa Diagnosis itu dia menjadi center dari proses asuhan keperawatan Next Nah, ini adalah standar asuhan keperawatan 3S Sebutannya ya 3S itu SDKI, SLKI, dan SIGI Seperti yang mirip ini Prosesnya pada diagnosi keperawatan untuk nanda NOC dan NIC Diagnosis itu ditegakkan berdasarkan tanda dan gejala Serta faktor resiko yang muncul Oke, sehingga dia akan Dikeluarkan kriteria hasil dari luarannya SLKI atau Luarannya yang diharapkan apa Kriteria hasilnya Sehingga perlu dilakukan intervensi yang tepat Ada 4 kegiatan dalam intervensi untuk SIGI ini Atau standar intervensi keperawatan Indonesia ini Mulai dari observasi Terapetik, edukasi, dan kolaborasi Yang nanti akan kita bahas lebih dalam pada video untuk SIGI Oke, next Nah, ini adalah sejarahnya Saya ambil dari PPNI Dari SDKI yang muncul Proses penyusunan SDKI itu Mulai dari 21 Juni Dan dipinalisasi pada 29 Desember 2016 Dan launchingnya juga di tanggal tersebut Pembentukan panitia pengembangan SDKI Kemudian tim kerja menyiapkan draft SDKI Membahas dan merevisi draft SDKI Kemudian mendapatkan masukan dari ikatan Atau penyempuran untuk penyempurnaan Dan juga membakukan dan mengesahkan SDKI Nah, proses finalisasi untuk edisi pertama ini Ini sudah melakukan Kalau tidak salah Dia sudah melewati dua revisi Oke, jadi Buku yang terbaru untuk sekarang itu Kalau tidak salah Dia edisi ketiga Jadi, dia prosesnya sudah panjang Oke, umurnya sudah 4 tahun jalan ini Oke, nah ini perlu kita dukung Dan juga perlu kita Kembangkan untuk pengembangan Penegakan Jelonosa Ketika Bapak dan Ibu terlibat dalam proses Penegakan asuhan keperawatan di rumah sakit Bisa dilakukan dasarnya Berdasarkan SDKI, SLKI, dan Siti Next Baik, nah ini adalah bukunya ya Standar Diakonasi Keperawatan Indonesia atau SDKI Edisi pertama Yang dimana dia terdiri dari 149 diagnosi keperawatan Yang disusun dari berbagai sumber Rujukan berupa textbook Standar diagnosis Dari lembaga atau negara lain Dan juga jurnal-jurnal ilmiah Dan telah ditelaah oleh para praktisi dan akademisi dari keperawatan Nah, struktur bukunya atau daftar isinya Mulai dari sambutan-sambutan Di dalamnya juga ada sambutan dari Menteri Kesehatan Kemudian kata pengantar Daftar isi, kemudian ada pendahuluan Ketentuan umum, ketentuan khusus Dan juga standar diagnosi keperawatan Indonesia Yaitu sendiri Serta proses penyusunan SDKI dan proses tim penyusun dan tim kontributor dan juga daftar pustaka Oke, disini juga ada salah satu dosen yang ada di UMC sebagai penyusun dari SDKI Oke, nanti kalau dibaca ada nama yang familiar di dalamnya Oke, silakan dibuka disana untuk bukunya Nah, ini adalah jenis diagnosis yang ada di SDKI Diagnosis itu, diagnosi keperawatan Dia ada dua jenis, yaitu negatif dan positif Dan negatif disini dia memuncul aktual dan resiko Aktual itu tanda atau gejala, baik itu mayor dan minor Kemudian resiko itu faktor resiko yang muncul apa Mayor itu adalah yang sering muncul atau 80% ada pada pasien Sedangkan winner itu, tanda atau gejala yang sedikit muncul pada pasien Tanda dan gejala cukup jelas ya Jadi kemarin sudah kita lakukan kekulan sebelumnya Jadi DODSnya di mana? Nah, kita akan bahas terlebih dahulu diagnosis keperawatan yang negatif Dia adalah diagnosis negatif merupakan diagnosis yang ditegakkan pada klien dalam kondisi sakit Atau berisiko mengalami sakit Sehingga membutuhkan tindakan yang sifatnya penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan Diagnosis tersebut terdiri dari diagnosis aktual dan juga diagnosis resiko Nah, diagnosis aktual dan diagnosis resiko seperti apa sih? Nanti ada contohnya di slide selanjutnya Next Baik, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya Jenis diagnosa yang kedua adalah positif Diagnosa keperawatan positif Yaitu terdiri dari promosi kesehatan Ditandai dengan tanda dan gejala, baik itu mayor ataupun minor Baik, definisi dari diagnosa keperawatan positif adalah Merupakan diagnosa yang ditegakkan pada klien dalam kondisi sehat Dan dapat mencapai kondisi yang lebih sehat atau optimal disana Terdiri dari apa diagnosa positif itu? Ya itu adalah diagnosa promosi kesehatan Nanti di belakang juga ada contohnya untuk diagnosa promosi kesehatan Nah, komponen diagnosa keperawatan itu muncul dari masalah kemudian indikator diagnosi dan tanda dan gejala Ini seperti pada penegakan diagnosis untuk diagnosi nanda Jadi tidak perlu akan saya cabarkan lebih detail Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan masalah yang muncul pada klien Kemudian indikator diagnosinya apa Bisa terdiri dari tanda dan gejala dan juga faktor resiko Sehingga bisa mengembangkan tanda dan gejalanya Oke, DO dan juga DS nya Sehingga nanti akan muncul diagnosa yang tepat pada klien ini apa Atau pada pasien ini apa Next Baik, selanjutnya adalah proses penegakan diagnosis Nah, di sini ada tiga langkah yaitu analisis data, identifikasi masalah dan juga perumusan diagnosis Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya terkait dengan pengkajian keperawatan sampai dengan perumusan diagnosis Nah, yang perlu saya tegaskan di sini atau saya garis bawahi adalah Perumusan diagnosis kursinya SDKI ini Dia ada tiga bentuk yaitu 3 part untuk aktual dan juga 2 part untuk resiko dan juga promosi kesehatan Nah, ini nanti contohnya seperti apa bisa kita lihat pada slide selanjutnya Next Baik, ini adalah jenis atau data dikelompokkan berdasarkan kategori atau subkategori Jadi, diagnosa keperawatan berdasarkan dari SDKI ini Jadi, ada 5 kategori yaitu fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan juga lingkungan Dan subkategorinya ada di bawahnya Respiratory untuk fisiologi dan sampai dengan reproduksi dan seksualitas Sampai dengan lingkungan kategorinya Kemudian subkategorinya adalah keamanan dan proteksi Nah, nanti di masing-masing subkategori ini akan muncul diagnosa keperawatan pada subkategori tersebut Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya Next Nah, dalam proses pengkajian keperawatan itu dimulai dari pengkajian analisa data identifikasi masalah sampai dengan perumusan diagnosa Perlu digarisbawahi bahwa diagnosa medis itu dia tidak sama dengan diagnosa keperawatan Sehingga bahasa yang digunakan dalam penulisan diagnosa keperawatan itu tidak mengacu pada diagnosa medis Misalkan CA kolon Kita tidak akan menegakkan diagnosa CA kolon Akan tetapi nanti ada sendiri Apakah dia itu risiko infeksi, risiko pendarahan Atau untuk diagnosa aktual bisa jadi dia Apa namanya Inaseptive protection Karena memang proteksinya Terganggu Atau bisa jadi Penegakannya adalah kerusakan Integritas jaringan Seperti itu Next Baik Di sini kita akan bahas terkait dengan komponen diagnosis keperawatan Yaitu indikator diagnosis Indikator diagnosis atau indikator diagnostik sebelum penegakan diagnosa Itu bisa diambil dari penyebab atau ideologi Ini biasanya pada diagnosis aktual Atau yang saat ini bisa dilihat dari bio, visio, dan juga psikologis Serta efek terapi atau tindakan Dan juga situasional atau maturasionalnya Nah kalau pada diagnosa-diagnosa aktual dan promosi kesehatan Itu bisa diambil dari tanda dan gejala yang muncul pada klien saat itu apa Seperti itu Kemudian Kalau pada diagnosa resiko Itu muncul faktor resiko Jadi ini yang belum terjadi Seperti Oh ini Kemungkinan akan pendarahan Berarti bisa jadi diangkat Diagnosa Resiko pendarahan Oh ini resiko akan jatuh Karena pasien penurunan kesadaran Nanti kita akan lihat pada slide selanjutnya Untuk contoh-contoh diagnosa Next Nah selanjutnya Bapak dan Ibu Ini jangan sampai terbalik Ini adalah komponen diagnosa keperawatan Mulai dari masalah atau label diagnosa Untuk ada dua kotak ya Di sini Bapak dan Ibu semuanya Ada dua kotak Yang pertama adalah gangguan Penurunan Dan intoleransi Atau defisit Dia adalah sebagai deskriptor Kemudian yang kedua adalah Fokus diagnosa itu sendiri Ini dia Pertukaran gas Kemudian curhat jantung Aktivitas dan pengetahuan Jangan sampai terbalik Bahasa yang digunakan dalam SDTi Kalau deskriptornya gangguan Berarti fokus diagnosinya Salah satunya adalah pertukaran gas Jadi jangan dibalik Misalkan intoleransi pertukaran gas Seperti itu Nah itu tidak boleh Jadi Bapak dan Ibu Harus memahami deskriptornya Apakah dia gangguan Penurunan Atau intoleransi Dan juga defisit Sebenarnya fokus diagnosinya Juga harus jelas di sana Oke Next Nah ini adalah perumusan diagnosa keperawatan Yang tadi sudah saya jelaskan Di depan yang saya garis bawahi Jadi ada penulisan Yang dia itu Berdasarkan 3 bentuk Dan juga dia itu Berdasarkan dari 2 bentuk Atau 2 bagian Contohnya penulisan tripart Untuk diagnosa aktual Itu adalah masalah Yang dia itu berhubungan dengan penyebabnya apa Dan dibuktikan dengan tanda dan gejala Seperti apa contohnya Kita akan lihat pada slide selanjutnya Oke Kemudian kalau kita lihat pada penulisan tupak Di sini adalah diagnosis resiko Masalahnya Apa dibuktikan dengan faktor resiko Oke Kemudian ada diagnosis promosi kesehatan Itu juga masalah dibuktikan dengan tanda dan gejalanya Oke Next Nah ini adalah daftar diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI Next Ini bisa dilihat ada beberapa kategori ya Kategori fisiologi dari subkategorinya Respiratory, sirkulasi, nutrisi atau cairan, eliminasi, neurosensori, sampai dengan reproduksi dan seksualitas Nah ini saya ambil dari SDKI Yang pertama Kemungkinan bisa ada perubahan di dalamnya Karena ada revisi Baik itu penamaan, label, ataupun ada yang dihapus di sana Oke Next Ini adalah contoh selanjutnya pada kategori psikologis Kemudian kategori perilaku Kemudian kategori relasional dan juga kategori lingkungan Nanti Bapak dan Ibu bisa lebih detal bisa membuka buku SDKI-nya Oke Terkait dengan definisi dari masing-masing diagnosa dan juga bagaimana sesuai atau tidak Dengan kasus yang Bapak Ibu angkat nantinya Next Baik Di sini adalah contoh diagnosa aktual Yang dia itu dituliskan berdasarkan tripart atau tiga bentuk Contohnya adalah persian jalan nafas tidak efektif Oke Kita lihat terlebih dahulu Bentuk yang ada di SDKI Jadi ada tanda-tandanya di sini Yang pertama adalah nomor kode D.001 Nomor kode di sini muncul ini ketika dia itu akan digunakan bersifat komputerisasi Jadi kode di sini bisa digunakan atau dimasukkan pada komputer Sehingga akan muncul persian jalan tidak efektif ketika kode ini dimasukkan Oke Kemudian ini label atau masalah ya Pada diagnosa aktual Kemudian ini adalah definisinya Kemudian ini penyebab Oke Jadi banyak sekali Yang dilingkari ini adalah penyebabnya Yang nanti akan kita contohkan pada penulisan diagnosis berdasarkan tripart Oke Kemudian banyak sekali ya silahkan dibaca Kemudian ini tanda dan gejala Baik gejala mayor ataupun gejala minor Gejala mayor itu yang dia sebagian besar muncul pada pasien Kemudian gejala minor ini bisa jadi muncul pada pasien Akan tetapi dia tidak terlalu aktual atau dia tidak terlalu mencolok Karena saat ini tidak terjadi Oke Nah dengan salah satu diagnosa aktual ini Penulisannya untuk tripart adalah Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas Ditandai dengan batuk tidak efektif Seputum berlebih Mengi Kemudian disnya Dan juga gelisah Nah itu adalah contoh penulisan diagnosa keperawatan Berdasarkan SDKI Dengan tiga bentuk atau tripart Oke Next Nah selanjutnya adalah contoh diagnosis resiko Sama Ini adalah contoh yang ada di SDKI untuk resiko aspirasi Oke Jadi ada nomor kode Nomor kode ini untuk kompetrisasi ya Kemudian ada label Ada masalah Kemudian ada definisinya Kemudian ada faktor resiko Dan juga kondisi klinis Yang terkait Nah Disini Diagnosis resiko ditulis dengan dua part Yaitu ada faktor resikonya Masalah dibuktikan dengan faktor resikonya Penulisannya pada resiko aspirasi Yaitu adalah Resiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun Oke Kondisi klinis terkait apa Seperti itu Next Selanjutnya adalah diagnosis promosi kesehatan Ini untuk diagnosis yang positif Atau untuk pasien-pasien yang dia itu sehat Oke Ini juga ditulis berdasarkan dua part Oke Yang pertama Sama Kami Apa namanya kita jabarkan terlebih dahulu ya Gambaran yang ada di STKI Jadi ada nomor kode Seperti yang tadi sama Untuk kompetrisasi ya Kemudian ada label atau masalah Kemudian muncul dia FDC Kemudian ditandai dengan tanda dan gejalannya apa Nah penulisannya untuk diagnosa ini adalah Kesiapan peningkatan eliminasi urin Dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan eliminasi urin Jumlah dan karakteristik urin normal Nah ini bisa dilihat dari tanda dan gejala mayor dan minor yang ada pada pasien Oke Kondisi klinis terkait ini adalah kasus-kasus yang bisa ditegakkan untuk kesiapan peningkatan eliminasi urin Next Oke Terima kasih Ini untuk video yang pertama atau materi yang pertama terkait dengan STKI Nanti di akhir video ketiga akan ada penugasan untuk mahasiswa terkait dengan mata kuliah ini Khususnya materi STKI, SLKI dan juga SIP Oke kita akan lanjutkan ke video kedua Sebelumnya Subscribe bagi yang belum subscribe dan silahkan komen ketika ada pertanyaan terkait dengan STKI di bawah video ini Oke saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih